Kalau bagi saya, make up itu hidup saya, jadi selama saya hidup, saya akan terus bermake up, terus bergelut di bidang ini. Dan itu merupakan gambaran pribadi saya juga loh. Kalau bicara soal sejak kapan, sebenarnya saya tuh nggak tahu mas, cuman karena awalnya kan saya nggak suka, saya nggak suka dunia make up, tapi karena pada saat itu ibu saya tiba-tiba nggak ada. Jadi awalnya satu sekolahnya ambil salah satu kuliah di Akademi Migas di Balongan, tapi pada tahun 2012 itu ibu saya meninggal secara otomatis karena saya anak perempuan satu-satunya, saya terusin ibu saya. Kalau ditanya soal waktu mungkin akhir tahun 2012, saya udah mulai sedikit belajar tentang dunia permake up-an. Cuman kan waktu zaman dulu kan kayaknya apa sih, prias itu apa sih, tahun 2012 itu prias itu kayak yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah hits banget, kalau sekarang kan udah banyak ya, bahkan banyak gitu, selebgram jadi MUI itu banyak. Cuman kan kalau pada saat itu tuh apa, MUI itu apa gitu, prias itu apa. Kalau berbicara soal ciri khas, mungkin saya lebih ke gaya make up saya tuh kayak medium bold gitu. Jadi nggak yang terlalu flawless dan nggak terlalu ke warna-warna berani. Kalau trend make up saat ini, orang kalau orang sekarang tuh lebih suka yang nggak terlalu bold juga nggak, terlalu flawless juga nggak, cuman lebih suka yang lebih glowing, fresh look gitu loh mas. Kalau berbicara soal inspirasi make up artis, saya suka sama looks-nya dari Yolanda make up sama Adan Anapa. Dibilang sulit sih nggak, cuman kalau make up itu lebih ke kayak apa ya, kita tuh yang harus rapi, kita yang harus telaten, kita yang harus sabar. Pokoknya sering-sering aja gitu belajar, buat bikin make up, look make up, paling kayak gitu aja mas. Yang mending niat sih. Kalau make up-in siapa aja banyak, banyak, Alhamdulillah banyak. Cuman mungkin yang paling berkesan itu saya pernah nge-handle acara nikahan, salah satu bisa dibilang pejabatnya Kabupaten Madin lah. Harapan saya untuk bela Yanis ya, harapan saya ya semoga saya dan tim bisa terus berkembang, bisa terus membantu calon-calon pengantin, bukan hanya di dalam kota Madiun tapi juga bisa ke luar Madiun. Bahasa kerennya mungkin dari Madiun untuk Indonesia. Mantap.